Halo teman-teman, balik lagi di tutorial Domain School Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat halaman dinamis pada kode inikter Atau bisa disebut juga kita membuat titelnya menjadi dinamis ya, seperti ini Jadi ketika kita membuka halaman download, terus disini berubah menjadi download kode inikter Ketika kita klik dokumentasi, berubah menjadi dokumentasi, seperti itu Oke, bagaimana caranya? Ikutin terus ya video kali ini Oke, untuk yang pertama kita akan mendownload file kode inikternya Klik download, lalu pilih kode inikter versi terbaru Terus berhubung saya sudah mendownloadnya, saya sudah membuatkan foldernya juga Teman-teman bisa download terlebih dahulu ya Jika sudah download, kita langsung mulai coding Oke, kita akan mulai coding Disini saya menggunakan text editor sublime text Sublime text ini tidak wajib atau tidak harus menggunakan sublime text Teman-teman bisa menggunakan notepad++, bisa menggunakan atom, bracket, ataupun lainnya Berhubung saya menggunakan sublime text Jadi, teman-teman harus ikutin aja ya Oke, hal yang pertama kita adalah membuat halaman dinamis Atau title dinamis adalah Kita akan membuat sebuah controller baru Kita akan membuat sebuah 3 controller baru Seperti home, terus profile, lalu kontak Hanya itu aja, kita akan membuat sederhana Lalu, yang harus diketahui Sebelum kita memulai coding Yaitu, kita akan men-setting dari provok kode indik tray tersebut Saya asumsikan teman-teman sudah masuk Atau sudah mendownload file kode indik tray ya Yang pertama, kita buka file application Lalu, disini ada config Buka, autoload, config Berhubung kita belum main ke database Jadi, database-nya diabaikan saja Lalu, kita masuk ke halaman config.php Oke, disini ada baris ke-26 config base url Base url ini kita isikan Seperti ini Panggil nama folder yang teman-teman sudah buat tadi Localhost Slash article Berhubung saya di dalam folder article Lalu, di dalam folder article terdapat link dinamis Nah, seperti ini Ini menandakan kalau teman-teman berhasil mendownload file kode indik tray Lalu, ini copy Copy, paste disini Nah, ini bakal pacuan kita untuk menarik data disini Oke Kalau sudah Bawa-bawanya diabaikan saja Atau ininya deh Encrypt key-nya teman-teman bisa buat Terserah Saya masukkan email saya saja Teman-teman bisa bebas Jika sudah, ini di close Lalu, ke autoload.php Teman-teman masukkan library-nya Kopikan saja dari sini Ini mempermudah kita dalam membuat sebuah database, email, atau session ya Agar lebih cepat Lalu, di helper-nya kopikan saja ini Pas dari sini Oke, set Lalu, di close Sudah Kita sudah berhasil men-setting semuanya ya Lalu, teman-teman ke folder controller Kita buat 3 controller baru Yang pertama kita buat home .php Set Lalu, buatkan lagi Yaitu Profile .php Pastikan Uruf awalnya itu Uruf besar ya Atau uruf kapital Lalu yang ketiga Yakni Contact .php Oke, jika sudah Kita ke folder home terlebih dahulu Kita buatkan sebuah controller Seperti ini Nah, seperti ini Oke, pastikan teman-teman Nama kelas dan nama file-nya sama ya Home.php Oke, jika sudah disini Kita akan membuatkan sebuah Passing data Ya, ini kita buat This Load View Kita arahkan ke Folder template Lalu, index Disini kita passing Data Oke, data ini dapat dari mana Data ini dapat dari mana Data ini dapat dari kita Akan buat disini Data Kita Buat Di dalamnya itu Title Lalu, disini tuliskan Halaman Home Oke, lalu disini tuliskan lagi Data Page Kita isikan saja Lorem Ipsum Oke, jika sudah Ini Disapp Lalu kita Tekan Ctrl A Lalu Ctrl C Pas tekan di profile Lalu ini Ganti dengan Profile Lalu sama dengan Kontaknya juga Lalu ini Ganti dengan Kontak Lalu ini Ganti dengan Kontak Oke, sama dengan Profilnya juga Jangan lupa diganti dengan Profil Oke, kita sudah beres Membuat sebuah Kontroller Lalu kita akan Membuat sebuah Apa View Oke, kita ke Folder View Ada di bawah Kita buat folder baru Di dalam folder view Klik kanan New folder Lalu Template Kita buat file Index dot PHP Oke, kita buat Tampilan sederhana Dan sederhana Menggunakan Bootstrap agar Lebih rapi Kita buat disini Container Container Row Call MD 12 Oke, disini Kita akan membuat Sebuah Kelas Jumbo Tron Agar lebih menarik Oke Jika sudah Coba teman-teman Perhatikan disini Di dalam folder Jumbo Tron Teman-teman Bisa tuliskan H1 Lalu disini Panggil PHP Lalu disini Echo Parable Titel Oke, parable Titel ini Dapat dari mana Parable titel ini Kita dapat dari Controller Yang tadi kita buat Jadi ini Parable data Dalamnya titel Titel ini Ini akan berubah Menjadi sebuah Variable Karena kita sudah Mempasingnya Di dalam folder Loot view Ini Oke Sama juga dengan Folder pages Pages ini Sorry bukan folder Yaitu dollar data Pages Pages ini akan Menjadi Berubah menjadi Variable Oke Disini berarti Kita akan membuat Sebuah Paragraph Disini Echo Pages Pages Nama ke S Enggak Oke Sep Ini bisa Dicopy Copy Lalu Disini Paste Oke Coba teman-teman Perhatikan Disini Kita menggunakan Terlalu panjang Penulisannya Teman-teman bisa Hapus echo Sama PHP Lalu diganti Dengan sama dengan Seperti ini Ganti sama dengan Dah Selesai Kita sekarang Selesai Sudah Sudah Selesai Membuatnya Coba Kita Tes Di Oke Tampilannya Seperti apa Di refresh Jangan lupa Masukkan Nama Itunya Kita panggil dulu Index .php Home Oke Sekarang kita Sudah Coba teman-teman Perhatikan Ups Sini Belum ya Coba Sekarang kita Karena kita Belum membuat Sebuah Menunya Teman-teman Disini Coba Gantikan Menjadi Profil Teman-teman Perhatikan Disini Halaman Home Disini Juga Halaman Home Coba Disini Diganti Menggunakan Jadi Profil Enter Coba Ini halaman Profil Ini halaman Profil Lalu Contact Nah Coba Perhatikan Nah ini Web kita Sudah Dinamis Teman-teman Jadi Ketika user Mengklik Halaman Contact Profil Atau Home Titelnya Dan Judulnya Ini Akan Berubah Menjadi Halaman Contact Nah Untuk Lebih Menariknya Kita Akan Menggunakan Sebuah Menu Link Kita Menggunakan Bantuan Boost Trap Ini Tidak Perlu Tapu Saja Ini Juga Tidak Perlu Ini Ini Lalu Ini Kelas Active Diapus Ini Menjadi Hope Profil Terakhir Contact Nah Intinya Coba Perhatikan Teman-teman Panggil Seperti ini Echo Site URL Nah Disini Isinya Apa Yang tadi Controllernya Yaitu Home Ini Bisa Dicopykan Paste Diganti Menjadi Sesuaikan Profil Nah Lalu Sama Juga Dengan Contact Ganti Dengan Contact Oke Seperti Biasa Karena Ini Terlalu Panjang Ini Kita Ganti Dengan Sama Dengan Seperti Ini Coba Kita Jalankan Kita Refresh Apa Yang Terjadi Ternyata Ada Yang Salah Teman-teman Ini Saya Menggunakan Apa Ini Bootstrap 4 Kita Booster 4 Booster Kita Documentation Kita Pilih Komponen Bar Oke Nah Ini Kita Copy Saja Copy Paste Coba Coba Kita Lihat Dulu Nah Ini Sudah Bener Ya Berarti Ini Kita Apus Apus Yang Tidak Perlu Oke Ini Dropdown Tidak Perlu Sampai Dengan Sini Close Pus Coba Kita Lihat Lagi Nah Kita Sudah Dapat Seperti Berarti Ini Kita Copy Ini Menjadi Profil Jadi Contact Ini Apu Saja Perlu Coba Lihat Nah Seperti Ini Oke Untuk Lebih Bagusnya Kita Menggunakan Agak Lebih Terang Atau Lebih Gelap Bisa Menggunakan Yang Ini Nah Badak BG Dark Nah Oke Coba Sekarang Disini Teman Teman Perhatikan Lagi Ini Sama Saya Kayak Tadi Kita Menjadi Kita Kasih Sampai Dengan Saja Site URL Home Simple Oke Copy Pass Name Jadi Profil Contact Nah Oke Site URL Ini Dapet Dari Mana Site URL Ini Yang Tadi Kita Setting Yang Seperti Ini Nah Yang Ini Oke Ini Kita Dapet Coba Kita Tes Kita Ini Di Contact Kita Klik Di Profil Nah Profil Halaman Profil Kontakt Halaman Kontakt Home Halaman Home Oke Cukup Mudah Bukan Teman Teman Oke Cukup Mudah Coba Teman Teman Kita Pelajari Lagi Kita Akan Membuat Sebuah Title Baru Yang Isinya Halaman Home Lalu D-Patch Kita Ambil Dari Text Dummy Lalu Kita Passing Di Halaman View Index Data Sama Juga Profil Ini Kita Samain Hanya Kita Berubah Di Halaman Profil Oke Cukup Mudah Sampai Bertemu Di Artikel Selanjutnya Salam Titik Koma T T T T T T T T T Terima kasih.